Terus setelah sampai di rumah, di tempat itu, saya dipanggil sama Pak Beni di perlindungan untuk menghadap Pak Polri, pimpinan Polri. Oke, kemudian menghadap Pak Polri. Iya, terus saya berdua berhadap ke Pak Kapolri. Berdua sebab? Dengan Pak Beni Ali. Ketika menghadap, dibawa dari Tuhan D3 turun, ketemu sama Pak FS. Saya lapor sama Pak Beni bahwa dipanggil oleh Kors Pripim untuk menghadap Pak Polri. Ketika saya menghadap ke sana, di ruang transit tamunya pimpinan Polri itu, ditanya sama beliau, Pak Beni dulu yang ditanya, diceritakan tentang kejadian tersebut, tembak-menembak, terjadinya pelecehan, dijelaskanlah di situ, karena Pak Beni sudah bertemu dengan Ibu Pece. Kemudian pada saat itu, perintah Kapolri cuma satu, ya sudah ditangani secara profesional dan prosedural, sekalipun kejadiannya di kediamannya Kadipropam. Habis itu, kalau masalah pelecehannya gimana ya saya? Nanti mungkin dari Pak FS General, saya bilang gitu. Bagaimana saat? Mungkin nanti dari Pak FS General. Mengenai apa? Masalah pelecehan seksual. Oke. Akhirnya. Apa yang ditanyakan oleh Kapolri kepada saudara mengenai pelecehan seksual? Mengenai jin mengenai? Apa yang ditanyakan oleh Kapolri mengenai pelecehan seksual? Karena kan Pak Kapolri itu tanya, ini kan kasusnya seperti ini. Ini terkait masalah pelecehan seksual bagaimana ini? Kalau pertanyaan dari publik gitu. Yang tahu Pak FS, saya bilang gitu. Akhirnya, ya sudah nanti dipanggilnya Kors Beripin itu untuk, ini kan Pak FS, nanti Pak FS itu ada di sana, di ruang Kors Beripin. Ketika masuk, kita keluar. Kita keluar, terus kita nunggu dulu di ruangan Kors Beripin. Barangkali ada perintah lagi, karena pada saat itu perintahnya belum final, belum jelas apa, apa mungkin masih dibutuhkan dipanggil. Kita nunggu kurang lebih, tidak sampai 20 menitan kalau saya rasa. Akhirnya Pak FS keluar. Setelah keluar, ya sudah nanti kita ketemu saja di Biro Propos. Akhirnya kami berdua jalan ke Biro Propos. Ketika sampai di Biro Propos, itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh Biro Propos terhadap para saksi-saksi itu. Tidak lama kemudian Pak FS datang. Pak FS datang, sebentar saya mau ngobrol dulu sama mereka. Ngobrol lah di ruang, kan itu disekat-sekat. Di sekat-sekat, di sebelah ujung yang sana. Kita nunggu di lobby-nya lantai tiga. Saat itu saudara melihat saudara FS mengumpulkan mereka bertiga? Betul. Oke, kemudian? Kemudian setelah selesai, itu tidak lama. Setelah selesai, baru Pak FS mengumpulkan kita semua di situ. Tidak lama. Terima kasih.